Terima kasih masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara pasca lebaran, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun meningkat hingga membuatnya tertinggi di Jawa Timur. Hal yang sama terjadi di rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya. Pasca lebaran, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat meningkat. Angka kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sejak beberapa pekan terakhir pasca lebaran. Bahkan angka kematian juga terus mengalami peningkatan per 1 Juni. Pemerintah setempat mencatat kasus aktif COVID-19 mencapai 174 kasus. Sedangkan kasus pasien COVID-19 meninggal 227 kasus. Angka itu menjadikan Kabupaten Madiun tertinggi dibandingkan 37 kota Kabupaten sejawa timur. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 dikarenakan sistem tracing, testing, dan treatment masih aktif dilakukan. Memang di setelah hari raya ini memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Memang kami kenapa itu kok naik? Karena kami itu sangat masif melakukan 3T-nya itu. Sehingga angka itu menjadi tinggi. Tetapi itu enggak apa-apa bagi kami enggak apa-apa. Karena kita melakukan itu memang betul-betul T-nya itu kita laksanakan. Hal serupa juga terjadi di rumah sakit lapangan Indrapura, Surabaya. Tiga pekan pasca lebaran jumlah pasien COVID-19 yang dirawat naik 250 persen dan rata-rata didominasi oleh pekerja migran. Per 2 Juni jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit ini sebanyak 108 pasien yang terdiri dari 60 pekerja migran dan 48 masyarakat umum. Jumlah itu naik 250 persen jika dibandingkan pada pekan pertama pasca lebaran yang sempat menurun. Kemudian meningkat lagi pada pekan kedua hingga saat ini. Cukup banyak mas, hampir 250 persen ya kita terjadi peningkatan yang awalnya kita di bawah 20 lah. Sekarang sudah hampir kemarin 110, sekarang 108. Yang datang lebih banyak lokalnya dibandingkan PMI ya. Kayak kemarin malam itu yang datang PMI 4, lokalnya 5. Terus jadi memang ada terjadi peningkatan tapi memang Alhamdulillah tidak sebanyak daerah di Jawa Tengah, terutama Kudus. Lebih lanjut pemerintah selalu mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena ancaman meningkatnya kasus aktif COVID-19 masih ada. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, saat ini terdapat 1.700an kasus aktif, 141 ribuan pasien dinyatakan sembuh, sedangkan 11 ribuan meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV